siir gak ada bentuk celananya jadi kayak bentuk pantan gue kayak seksi gitu gak sih hari ini gue mau challenge diri gue untuk jadi jadi gue punya 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 yang seperti thumbnail yang kalian lihat dan itu gak pernah gue pakai sama sekali dan nyimpen aja di lemari dan gue juga pengen pakai ya kalau dipakai sehari-hari dalam seharian itu nyaman atau enggak ya jadi gue pakai ya ini dia gue pakai apa sih namanya ini lingerie ya ini lingerie udah lama banget ini satu set sama bajunya ini dari lazenza oke dan ini belum pernah dipakai dan ini udah gue cuci dan hari ini mau gue testing pakai seharian ya seharian buat ngetes ke diri gue dan ngebuktiin buat ke kalian-kalian juga yang umbong amat pasti udah kepo sama thumbnailnya ini misalnya gitu kayak dipakai seharian rasanya gimana gue gak tau dan ini ukurannya tuh gue pakai yang nih kata gak sih ini brandnya dan ini ukurannya apa nih extra S ya ya gue punya nya extra S ya udah gue pakai aja yang ada dan ini ini sumpah sebenernya kayak pikiran gue agak-agak risih nih kayaknya soalnya kayak cuma stepers gitu doang gak sih si di bagian itu terus gini doang rasanya kayak apa ini dia sampe kepikiran yang lain-lain ya udah liat-liat halo guys welcome to my youtube setelah ini hari ini gue udah challenge ya walaupun kesiangan gue ada di istora Senayan sekarang udah jam 10 nah ini gue bareng temen gue tuh 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 tunggu dulu tunggu dulu gue mau ngasih sesuatu yang spesial buat ngasih kabar baik ke temen gue enggak 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 oke hari ini gue challenge seharian pakai lingerie hahaha sini 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 hahaha jadi ini gue udah pakai lingerie sebelumnya sebelum kesini gue naik MRT lu gak bayangin naik MRT pantat gue lu mau liat pantatnya pantat gue ya Allah loh ini gak ada bentuk celananya jadi kayak bentuk pantat gitu doang kalau dipegang emang 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 gue rasanya kayak geli gimana gitu hahaha pantat gue kayak seksi gitu gak sih ini gue depan gue enggak ya kayak masih normal pakai cana biasa ya lu jangan ketawa lu jangan ketawa lu jangan ketawa lu jangan ketawa gitu ya ini ini kan dari jam 10 sampai nanti seharian kita bakal jalan-jalan ke GBK joget-joget karena gue anaknya mageran lari ya kan mungkin tau gue main tik tokan di GBK mungkin kayak lo tuh temen gue ya enggak lo lo ya gue lari gue lari oke oke lo lari kalau gue enggak oke jadi kita mau tiktokkan serius banget pemula tiktok pemula guys jadi tadi gue udah tiktokkan terus udah lari-lari kenapa gue nggak rekam lari-lari karena menurut gue kayak banyak orang gitu tau nggak sih disini kayak enak juga sih dan gue mau cerita mau cerita guys jadi guys gue mau cerita gitu guys gue mau cerita ternyata joget-joget terus lari-lari kecil ya nggak enak banget pakai ini guys nyelim di belakang ini bener-bener nyelim enak nggak enak jadi kita mau makan ke Grand Lucky kan pizza nah kan gue anak tiktokers banget lah katanya disini tuh eh dia sih udah makan juga sih udah pernah ya udah cheese-nya itu yang bikin nampal ngobrol belum jadi kita mau makan kesana kenapa? aduh gue udah gak tahan guys ini nyelip banget berangkat juga ada ayam gue udah nyelip banget sumpah ini nyelip banget udah nggak enak banget kayak pas banget di lubangnya tuh ya di lubangnya terus kayak pas banget gitu aduh rizi banget sumpah perjalanan masih panjang jadi gue mau makan dulu ini tempat pizzanya tempat pizzanya tuh kecil gitu pojokan ini temen gue udah beli berapaan segitu? apa namanya? tiga puluh tiga ribu mahal dong ya? tiga puluh tiga ribu kenyang banget oke katanya kenyang banget kita coba om g dungeon BURL nasty-nya lembut terus melt hiturnya ini gue rasa rendang terus bauam tambémnya semuanya terasa paprika nya juga terasa Rendang tapi Gak kayak rendang sih menurut gue Rendangnya kurang medok gitu loh Enak sih menurut gue Kau dia lembut sih Kalo yang 33 ribu Menurut gue worth it kok Dan slice pizza-nya lumayan gede Ada slice beef-nya juga Saya komen lah menurut gue 33 ribu Harga 33 ribu Di tempat Disini kan di Grand Lucky SCBD Itu menurut gue lumayan worth it Ya lu tau sendiri di Jakarta Apalagi distrik SCBD itu Mahal banget ya Mahal banget disini Dan ukuran sualainnya menurut gue Disini kan ada sualainnya Kayak semacam Carefour Cuman lebih murah Dari Carefour Dan ini lumayan terjangkau sih Menurut gue disini makan ya Dibanding Lu makan Sorry tuh saya gitu Di pinggiran deket SCBD Di kantin Itu lu makan cuman Telur ramah nasi Itu 30 ribu Yang gak worth it sih gitu Ini pizza lu makan 30 ribu Ya lumayan worth it lah gitu Rasanya juga lumayan Walaupun tempatnya kede-kede kecil Kayak gini Yang kayak food coat gitu Disini penutup gue Nanti lanjut lagi Sampai malem Dadah Thank you buat today Gue tuh baru sampe rumah Tadi kan dari sana jam 2 Sekarang udah jam 5 Ya lumayan jauh dah Naik MRT Terus naik kereta Capek banget Gue mau tidur dulu Dan setelah tadi Gue tidur dulu Karena memang begitu lelah Capek banget Dan Gue mau cerita tentang aktivitas Yang gue pake Setelah menggunakan Si lingerie ini Dan ini memang Sesuatu pengalaman Challenge nya tuh bener-bener Agak-agak susah Dan berat Menurut gue Karena seharian itu Pake lingerie Sumpah Sumpah Rasanya tuh Gak enak Gak enak banget Jadi gue mau cerita Disini Setelah gue pake lingerie Pengalaman Yang pertama Itu Pitch gue Ya Jadi si lingerie itu Yang Apa Scratch nya Atau tali nya Yang setipis itu Itu nyelip banget Di Pitch gue Apalagi Pada saat gue Aktivitas itu Lari Tiktokan Kan gue situ Ngelari Ya kan Banyak Waktu di GBK itu kan Gue melakukan Aktes luar raga Cuman Memang luar raga nya Gak gue banyak liput Karena kenapa Di dalam GBK itu Jam dibatasin Dan disitu lucunya Ya Gak enak sih Sebenernya Pake celana Untungnya tuh kan Gue pake celana Celana workout ya Celana khusus Olaraga Jadi masih Masih lumayan Agak nyaman Tapi tetep aja Gak nyaman Pitch gue tuh Ngerasa itu Kedalam-kedalam mulu Apalagi pas gue Mau pulang Pulang itu kan Gue ada aktivitas Yang naik Duduk Duduk Terus Bediri Duduk-bediri Naik MRT gitu Gak enak banget juga Jadi dia masuk Kedalam lah Itunya Scratch nya itu Kedalam pitch Ya kan Kedalam pitch Kedalam Terus kayak gitu-gitu deh Pokoknya kayak Aduh Kedalam Udah gitu Mentok banget Kedalamnya Itu rasanya tuh Cuma Gak enak banget Gak enak banget Well Menurut gue sih Setelah gue Mau pake ini Ya Memang linger ini Gak sepantasnya Dipake Untuk daily activity Memang Hanya untuk Digunakan Saat Momen tertentu Aja Dan pakaian tertentu Jadi misalkan Kalau kalian mau pake lingerie Ini ditepatkan Untuk Kalau kalian Ingin Tidur Atau misalkan Mau pake lingerie itu Untuk Tidur aja Gitu Aktivitas malam Hari Dan itu juga Mau buat tidur Dan juga Yang kedua Untuk pake baju Tertentu Misalkan Kalau kalian Ada acara tentu Yang pengen Pake bajunya Body suit Yang bener-bener Kebentuk banget Bodinya Apalagi bagian bokong Dan bokong kalian Bagus banget Kayak begini Dan itu Gue saranin banget Karena disitu Bentuk Bokong Lebih bagus Dan lebih indah Indah Yang kayak gue harapin Tapi belum Belum Ya gitu deh Jadi gitu aja Well disini Gue Gak ada maksud Yang lain-lain Ya Untuk penggunaan lingerie Gue cuman Memang edukasi Bahwa Kalau kalian punya lingerie Digunakan Yang tepat Pada momen Yang tepat Juga Mungkin pada saat Pake baju Tertentu Dan juga Jam durasinya Ketika kalian Pake lingerie Itu jangan Melebihi Dari 3 jam Karena itu Pasti gak enak Dan juga Jangan banyak Beraktifitas Yang duduk Berdiri Yang cuman Duduk manis Manja Say hello Kayak acara-acara Yang tertentu Kayak Misalkan Momen-momen Tertentu Selebihnya Menurut gue Jangan Kalian Bantu Aku Untuk Follow Instagram Aku Di Desi Inata Dan juga Subscribe Youtube Channel Ini Yaitu Desi Inata Dan like Share Dan komen Juga Kalian mau Konten Yang Kayak Apa Dan juga Bantu Untuk Share Ke Social Media Kalian See you Next Video And Bye Bye Bye